Berbagai jenis mesin inovatif dipertunjukkan dalam berbagai pameran mobil yang berlangsung di Amerika selama bulan Januari. Terakhir, pameran di Ibu Kata Amerika, Washington DC Auto Show. Proses turbo charge mirip dengan menghembuskan angin pada batubara yang membara. Proses itulah yang digunakan dalam sedan Volvo Drive E. Produsen-produsen utama juga bereksperimen dengan energi alternatif. BMW i8 adalah hybrid yang roda depannya digerakkan listrik dan roda belakangnya digerakkan tenaga bensin. Sementara Honda mempersiapkan mobil dengan tenaga hidrogen untuk diluncurkan tahun depan. Selama resesi ekonomi kemarin, konsumen cenderung memilih mobil yang hemat bensin, bukan trek seperti di belakang saya ini. Tapi kecenderungan ini, akhir-akhir ini berubah sejak harga minyak bumi menurun dan menyebabkan harga bensin di Amerika Serikat mencapai titik terendah dalam 4 tahun lebih. Meski demikian, produsen sudah terlanjur memproduksi opsi hemat energi, termasuk membuat badan mobil dari bahan lebih ringan sehingga hemat bensin. Analis memperkirakan penjualan mobil Januari ini akan meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Selain turunnya harga bensin, faktor lain yang mempengaruhi adalah relatif membaiknya cuaca dibandingkan Januari 2014 yang ditandai suhu udara lebih rendah dari kelaziman dan badai salju bertubi-tubi. Dari Washington DC, Tim VOA